Oh ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ketemu lagi di channel saya jidantois kali ini saya mau mereview kit dari VRX ya ini kit kemarin saya beli dengan harga murah jadi kitnya aja tapi sudah dapat ini nih sudah dapat motor ini motor 550 ya lumayan cukup besar ini kit eh kurang lebih seharga 2 jutaan pokoknya di bawah harga pasaran lah ya tapi sudah dapat elektrik ini ini dengan wheelbase 313 mm lalu ini sudah dapat ban soft ya dari pabrikannya soft banget ini empuk Hai dan dengan velg plastiknya yang sudah dilem dari pabrikan ini ukurannya 1,9 bannya dan lalu ini ini ada soknya sudah aluminium ya walaupun dalamnya masih plastik tapi ini sudah aluminium jadi sudah kuat Hai dan bisa di isi oli juga Hai jadi kita bisa mengatur kekerasannya sesuai dengan keinginan ya ini semua masih plastik terus apalagi ya kita lihat dari bagian belakang dulu ya sebelum ke ini dan ini link-linknya sudah metal ya link-link semua sudah metal kopelnya kemarin masih plastik tapi saya ganti ini dengan yang metal lalu jadi agar biar lebih kuat aja ya biar kuat tahan lama tapi ini cukup bagus walaupun murah dan ini masih plastik gardannya casingnya tapi dalemannya sudah memakai gear metal jadi tidak takut cepat haus ini skipir lightnya masih plastik dan ini sasi framenya sudah metal ya besi jadi kalau kita tampilin magnet seperti ini dengan dia menempel nah menempel ya ini menunjukkan kalau sasisnya itu dari besi beda dengan yang link-linknya ini seperti dari aluminium jadi bukan pure besi metal gitu tapi jenisnya masih metal ya kalau plastik sama seperti aluminium tidak menempel pada magnet dan kita kebagian depan sini untuk bagian bawahnya gardan depannya masih plastik juga sama seperti belakang Hai terus link steeringnya ini sudah metal ya Hai sudah metal yang ke servo nya juga sudah metal servo hornnya masih plastik tapi kita bisa mengupgradenya dengan yang 25t ya Hai gerginya atau logirnya ini cocok saya menggantinya dengan metal agar tidak mudah haus juga ini saya ganti yang masih murah-murah aja untuk sebenarnya untuk nggak langsung upgrade juga bisa ya ini servo nya seperti bawaan-bawaan pangolin tapi sudah waterproof ini untuk kit yang di bawah lima kilo masih cukup kuat lah ya apalagi ini kalau saya timbang kitnya enggak ada enggak sampai tiga kilo jadi masih cukup lebih dari cukup lah ini Bumper monnya dari plastik dan ini Bumpernya masih plastik juga ini hubnya gede banget ya dua buah bagian depan ini saya copot karena saya mau fitting bodinya nanti dan ini untuk bodi mountnya juga masih plastik tapi semua rata-rata ya masih plastik ya kalau walaupun kitnya mahal juga tetap bodi posnya masih plastik ini gerboknya casingnya masih plastik tapi usah khawatir dalaman-dalaman ini itu kirinya sudah metal ya jadi sudah cukup kuat lah sudah cukup awet cuma bagian yang spursin aja gede ini masih plastik tapi ya kalau masih bawaan mah masih kuatlah masih tahan lama asal kita mainnya enggak tidak terlalu menyiksa nih SC nya diklaim katanya sudah waterproof Hai coba saya dulu biar jelas nah ini sudah betul waterproof ya jadi dengan motor 3 e-motor 550 cukup kuat deh cukup bertenaga nanti bisa dilihat videonya di kolom deskripsi atau di akhir video ini nanti bisa lihat pas tes serangnya lalu kita lihat lagi ini ada box receiver Hai terus bagian belakang ini body posnya juga masih plastik ya Hai terus sama soft towernya juga ini bumper mountnya masih plastik muat ya softowernya nih walaupun plastik tapi enggak terlalu ini ya enggak terlalu lembek banget ini baterai ini juga masih plastik partner baterainya dia dia menggunakan baterai NIM ya ini bawaan masih bawaan kitnya NIM 7,2 volt 1800 mAh ini dia nih sebentar saya buka dulu Hai lain itu ya kelihatannya 7,2 volt jadi ini sebetulnya sudah lebih dari cukup karena kita menyesuaikan dengan SC nya jadi biar enggak cepat rusak kita pakai masih bawaannya aja dulu ini bumper mountnya yang belakang masih plastik file plastik yang belakang juga ya ini kit sudah lebih dari cukup ya untuk pemula yang mau beli skala 110 Adventure Hai nanti ini saya mau pasang dengan bodi ini dari killer body horrible yang harganya setengahnya dari kit ini ini wheelbase nya juga sama 313 mm nanti saya mau copot body pos bawaannya nanti mau menggantinya dengan magnet ya jadi biar copot pasangnya gampang dan enggak ngebolongin bodi yang mau lihat unboxing killer body nya bisa lihat di akhir video dan kayaknya video untuk kali ini saya cukupi sampai disini jangan lupa klik like dan subscribe nya sampai ketemu lagi di video berikutnya gitu ya ya Terima kasih.